Bocah, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Di bawah mata serigala surgawi saya, tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Pria kurus itu mencibir. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia meningkatkan kekuatan mata ilahi rahasia surgawinya. Cahaya kemasan dan badai hijau bertabrakan, menciptakan tabrakan yang mengejutkan. Seolah seluruh langit berbintang bergetar. Engah. Teknik kedua mata menghilang di langit. Apakah hanya ini yang kamu punya? Tidak baik, Lin Suan mencibir. Bocah, kamu mendekati kematian. Pria kurus itu meraung, tapi dia terkejut. Dia tidak menyangka mata serigala langitnya akan diblokir oleh Lin Fan. Itu terlalu tidak terduga. Saat berikutnya, matanya menjadi dingin, dan cahaya perak di tubuhnya menjadi lebih padat. Seolah-olah dia telah memanggil binatang iblis sungguhan. Di belakang mereka, Skyfin Lone Wolf juga bersemangat melihat pemandangan ini. Tampaknya paman ke-6 mereka akan menggunakan kartu asnya. Bayangan Silver Heavenly Wolf menjadi semakin solid. Kemudian, ia meraung dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus, dan tubuh sembilan yang ilahi bersinar terang, membentuk bayangan Dewa Api. Itu berdiri tinggi di langit. Dengan raungan yang sangat keras, tubuh besarnya menyerbu ke depan. Yang satu memiliki fisik yang kuat, dan yang lainnya memiliki garis keturunan yang menakutkan. Dan ketika keduanya bentrok, hal itu menggemparkan dunia. Serigala iblis langit melolong. Saat ini, pria kurus itu meraung lagi. Tato serigala perak di wajahnya berkedip-kedip, dan cahaya merah darah muncul di sana. Mengaum. Dengan suara gemuruh, gelombang suara berwarna merah darah yang menakutkan melonjak ke depan dengan aura pembunuh yang kuat. Kekosongan hancur, dan bayangan tubuh sembilan yang ilahi ditekan. Gelombang suara itu terlalu menakutkan. Lin Suan merasakan darahnya mendidih, dan jiwanya hampir pingsan. Naga Azure melolong. Lin Suan meraung, dan roh pedang pemukul naga di tubuhnya meraung. Raungan naga berubah menjadi gelombang pedang, dan dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar ke depan. Raungan naga bergema di sembilan langit. Dengan niat pedang yang kuat, itu memblokir hal serigala surgawi. Pada saat yang sama, auman naga menyebabkan para ahli klan serigala penyendiri langit gemetar tak terkendali. Tidak baik. Penindasan garis keturunan, suara yang keluar dari tubuh pihak lain terlalu mengejutkan. Bahkan ekspresi pria kurus pun berubah. Dia bisa merasakan proyeksi serigala langit di tubuhnya ditekan. Sial, kamu benar-benar bisa mengeluarkan auman naga. Pria kurus itu sangat terkejut, dia dengan panik mendesak hukum perak dan dengan cepat bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, dia bergabung dengan hantu serigala surgawi dan menghantam hantu tubuh sembilan yang ilahi. Ledakan. Hantu tubuh sembilan yang ilahi tertembus. Dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Kekuatannya meningkat lagi. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka pria ini sekuat itu. Tampaknya pihak lain adalah seorang Half Sein Veteran. Kekuatan garis darah dan fragment hukumnya sangat kuat. Pantas saja dia berani sombong. 13 pedang teratai hijau. Lin Suan melambaikan pedang cahaya emas di tangannya, menggambar 13 pedang ki di langit. Pedang ki ini membawa kekuatan fragment hukum logam dan fragment hukum kebakaran. Mereka dengan cepat mengembun di udara, membentuk teratai emas. Api di atasnya melonjak. Kedua bagian hukum itu saling terkait dan terbang ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti pria kurus itu. Teratai api emas terbelah, dan pedang ki yang menakutkan benar-benar menembus kehampaan. Hukum logam sangat tajam, dan hukum kebakaran sangat kejam. Kedua undang-undang ini sangat kuat dalam hal kekuatan serangan. Pada saat ini, keduanya bercampur menjadi satu. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Pria kurus itu merasa terancam dalam sekejap. Pedang ki mengenai tubuhnya, menyebabkan proyeksi serigala langit di tubuhnya bergetar hebat. Pada akhirnya, proyeksi serigala langit tertembus, dan beberapa pedang ki menebas ke arahnya. Enyah. Pria kurus itu meraung dengan marah, dan lapisan cahaya darah muncul di tubuhnya, membentuk pola berwarna darah yang merayapi seluruh tubuhnya. Sebagai anggota klan Skaivin Lone Wolf, tubuhnya tidak bisa dianggap enteng. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tubuh aslinya yang kurus dan ramping tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa dengan tinggi sekitar 30 meter. Rambut perak bahkan muncul di tubuhnya, dan ekor muncul di punggungnya. Cakarnya juga menjadi tajam. Pada saat ini, dia telah menjadi sangat mirip dengan Demon Wolf yang berbentuk manusia. Dia ingin menggunakan tubuh Demon Beast ini untuk melawan sisa pedang ki. Pedang ki menghantam tubuhnya, dan cahaya menyilaukan meledak, memaksanya mundur. Pada akhirnya, dua pedang ki menembus tubuhnya, dan dua lubang berdarah muncul. Hukum kebakaran bahkan membakar salah satu lengannya. Pria kurus itu meraum dengan liar, dan menggunakan garis keturunannya untuk menekan pedang ki. Pada akhirnya, dia menghancurkan semua pedang ki, dan apinya juga padam olehnya. Namun, dia juga terluka akibat serangan ini. Di belakangnya, anggota klan Skaivin Lone Wolf berteriak dengan ganas. Mereka tidak berani membayangkan paman ke-6 mereka akan terluka lagi. Jika pertama kali karena kecerobohan, maka kali ini tidak ada cara untuk menjelaskannya. Lawannya sangat kuat, lebih kuat dari paman ke-6 mereka. Paman ke-6, ayo serang bersama. Para ahli di belakang berseru. Baiklah, paman ke-6 mengertakkan gigi dan mengangguk. Sekarang bukan waktunya dia keras kepala. Meski lawannya lebih mudah darinya, dia terlalu kuat. Terlebih lagi, metodenya aneh, dan dia tidak bisa menahannya. Pedang ki lawan mengenai tubuhnya, dan lukanya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Meski tidak fatal, namun mempengaruhi kekuatan tempurnya. Tiga sosok bergegas dari belakang, dan mereka juga sangat kuat. Sepertinya itu akan menjadi empat lawan satu. Ruzi Long. Lin Suan meraung, dan naga merah di belakangnya bergegas keluar dari Black Earth. Dengan suara gemuruh, ia berubah menjadi naga sepanjang 100 meter. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke dalam kehampaan, dan aura naga yang kuat menekan sekeliling. Haha, Benhuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo, ayo, ayo. Hari ini, Benhuang akan mengajarimu cara membuat tusuk sate barbecue. Petir mengelilingi tubuhnya, dan awan memenuhi udara. Dia benar-benar memiliki aura ilahi yang tak terbatas. Garisku, garisku. Duduk di punggungnya adalah seekor monyet putih kecil. Pada saat ini, monyet putih kecil sedang melambaikan cakar kecilnya, dan tampak sangat bersemangat. Perlombaan naga Ketika Skyfin Lone Wolf Rache melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengerut. Mereka tidak menyangka selain anak di depan mereka, pihak lain memiliki pendamping ras naga. Dan dari kelihatannya, itu bukanlah ras naga biasa. Aura naga dan darah naga di pihak lain terlalu kuat. Saya tidak berharap Anda memiliki pembantu, tapi lalu kenapa? Apakah kamu percaya bahwa kami berempat? Para Haltzain, tidak akan mampu menjatuhkanmu. Memang benar, mereka mempunyai empat setengah biksu di pihak mereka. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, hanya ada dua orang. Dua lawan satu, mereka harusnya bisa menang, bukan? Selain itu, mereka berasal dari ras yang sama, dan garis keturunan mereka dapat beresonansi, dan mereka dapat menggunakan beberapa kemampuan terlarang ras mereka. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan hidup sia-sia selama ini. 3.243 Menyerang Di sisi lain, pria bernama Paman ke-6 itu meraung, dan keempat setengah biksu menyerbu ke arahnya. Paman ke-6 dan salah satu dari mereka menyerang Lin Suan, sementara dua setengah biksu lainnya menyerang naga merah. Pergilah ke neraka, nak. Paman ke-6 dan setengah biksu muda itu menyerang dengan cepat sambil mengacungkan fragment sila yang kuat. Kedua Haltzain ini bukanlah orang biasa. Untuk sesaat, mereka menekan Lin Suan. Namun, Lin Suan segera melakukan serangan balik. Dia memiliki enam fragment sila dan sangat kuat. Dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat melawan kedua Haltzain tersebut, dan perlahan-lahan, dia bahkan mampu menekan mereka. Adegan ini mengejutkan Paman ke-6 dan Haltzain muda. Sial, lawannya terlalu kuat. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Memikirkan hal ini, wajah Paman ke-6 menjadi muram. Bunuh dia, dia harus membunuhnya. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Di medan perang lainnya, naga merah juga sangat kuat. Dia terus memuntahkan angin dan kilat, dan awan di sekelilingnya melonjak. Hujan turun dari langit. Empat fragmen sila bertarung melawan dua setengah biksu. Untuk sesaat, momentumnya luar biasa. Naga merah juga tidak dirugikan. Dia bahkan mengalahkan kedua Haltzain yang berteriak kesakitan. Sial, dia juga ahli. Dia menggunakan semua jenis sihir naga, dan fisiklan naga lebih kuat dari mereka. Untuk sesaat, keempat Haltzain, Lonesome Wolf, meraung dengan liar. Paman ke-6 melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit tenggelam. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Mereka bahkan mungkin terluka parah oleh pihak lain. Pada akhirnya, beberapa dari mereka mungkin mati di sini. Kalian bertiga, dengarkan perintahku dan bentuk formasi empat binatang. Paman ke-6 meraung marah dan menggigit jarinya. Darah Sain setengah langkah mengalir, membentuk busur aneh dengan tangannya dan potongan hukum. Itu adalah rune misterius dengan kekuatan berwarna darah, seolah memanggil semacam sihir. Tiga Haltzain lainnya juga melakukan hal yang sama. Segera, tanda berwarna darah terbentuk di depannya. Untuk sesaat, hubungan yang tidak bisa dijelaskan terbentuk di antara mereka berempat. Sebuah formasi besar terbentuk di sekitar mereka berempat, menyelimuti Lin Suan, keringat, dan naga merah. Tidak bagus, Ruzi Long, serangan balik. Mereka sedang membentuk formasi. Lin Suan melolong panjang, matanya meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Pedang kidi tangannya menjadi lebih menakutkan. Pedang demi pedang ditebas ke depan. Naga merah secara alami tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini membentuk formasi. Dia dengan cepat bergerak, menggunakan kemampuan ilahi agung dari Dragon Fog untuk terbang ke depan. Namun, keempat setengah biksu itu bertekad untuk menggunakan teknik ini. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka sama sekali tidak berusaha melawan. Sebaliknya, mereka dengan cepat mengelak. Terlebih lagi, sebagai seorang Half Sein, kecepatan mereka dalam membentuk segel sangatlah cepat. Dengan demikian, formasinya akan segera selesai. Pada saat ini, monyet kecil seputih salju mulai bergerak dan tiba di hadapan seorang Half Sein dalam sekejap. Ia mengulurkan cakar kecilnya dan menamparkan wajah pihak lain. Bang! Dia membuat pihak lain pingsan dalam sekejap. Naga merah memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan cakarnya, mencabik-cabik tubuh lawan. Mengaum! Setengah biksu itu berteriak, tubuhnya terbelah, dan darah segera mengalir keluar. Formasi juga terhenti, itu belum selesai. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Tidak bagus, pupil mata paman ke-6 mengerut. Sial! Ada yang salah dengan monyet itu juga. Mereka semua adalah setengah orang suci. Mereka sangat kuat, tetapi mereka pingsan karena tamparan pihak lain. Pasti ada sesuatu yang salah dengan hal itu. Tubuh setengah suci itu hancur berkeping-keping. Dia berteriak dengan keras, tapi segera, dia berubah. Pada levelnya, meski cederanya serius, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Setelah lukanya sembuh, dia meraung, dan cahaya berwarna darah melonjak ke langit. Tubuhnya tiba-tiba bertambah besar, dan jubahnya tercabik-cabik, hanya menyisakan satu baju perang. Penampilannya juga berubah. Bulu serigala putih keperakan muncul di tubuhnya, ekor muncul di punggungnya, dan cakarnya menjadi tajam. Kepala manusianya pun berubah menjadi kepala serigala. Mata hijaunya memancarkan cahaya yang menakutkan. Bentuk sebenarnya, pihak lain telah berubah menjadi wujud aslinya. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunannya telah diaktifkan sepenuhnya. Dia melambaikan cakar serigalanya, merobek kekosongan itu. Dia meraih monyet kecil seputih salju itu. Pada saat yang sama, tangan lainnya membentuk rune terakhir. Tiba-tiba, formasi keempat binatang itu terbentuk. Jutaan mil ruang tempat linsuan dan naga merah benar-benar berubah menjadi merah darah. Monyet kecil seputih salju dengan cepat menghindari cakar serigala pihak lain. Itu membuat wajah-wajah di langit dan meludah. Namun, pada saat ini, lampu merah darah di kehampaan merentangkan empat lengan berwarna merah darah. Masing-masing memiliki pola berwarna merah darah cerah. Kemunculan keempat lengannya sangat aneh. Begitu mereka muncul, mereka menutup ruang kecil. Ruang kecil itu adalah tempat monyet kecil seputih salju berada. Berdengung, keempat lengannya meraih monyet kecil seputih salju. Tidak baik. Naga merah berseru dan ingin bergegas mendekat, namun setengah suci lainnya bekerja sama dengan formasi tersebut untuk melawan. Di kejauhan, linsuan juga mengerutkan kening. Dia juga dihentikan oleh paman ke-6 dan setengah sein lainnya. Enyah. Linsuan memukul mundur kedua setengah orang suci itu dengan pedang, tetapi segera, kedua setengah orang suci itu bergegas mendekat. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Mustahil. Kali ini monyetnya pasti akan mati. Anda sedang mendekati kematian. Linsuan marah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan pedangki yang kuat muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menembakkan 48.000 sinar pedangki. Cahaya mengerikan menyelimuti paman ke-6 dan setengah sein lainnya. Saat berikutnya, kedua orang setengah suci itu berteriak. Ribuan retakan muncul di tubuh mereka. Mereka padat dan tersebar di seluruh tubuh mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Paman ke-6 raung, monyet sialan, pergilah ke neraka. Lengannya mengerahkan kekuatan, dan cahaya merah darah memenuhi langit. Itu bisa menghancurkan segalanya. Tidak baik. Linsuan merasakan sedikit ancaman darinya. Itu pasti mampu menghancurkan tubuh seorang half-sain. Monyet kecil seputih salju berada dalam bahaya. Tidak mungkin untuk terburu-buru sekarang, tapi dia tidak akan menyerah. Dia membentuk segel dengan tangannya. Di langit, mata emas muncul dengan kekuatan yang dahsyat dan misterius. Tanda emas berputar dengan cepat, membentuk nyala api mengerikan yang melayang ke bawah. Tiba-tiba, kabut merah darah di sekitarnya terbakar. Namun, semakin banyak kabut yang melayang keluar dan membentuk lapisan demi lapisan dinding berwarna darah, melindungi keempat telapak tangan berwarna darah. Pada saat ini, telapak tangan berwarna merah darah mengerahkan kekuatan. Dengan pemadaman, kekosongan itu benar-benar hancur. Tidak, agak putih. Lin Suan meraung. Matanya merah. Monyet kecil seputih salju adalah temannya. Sepanjang perjalanan, hal itu membantunya menemukan banyak harta karun. Namun dia tidak menyangka akan dibunuh oleh pihak lain sekarang. Matanya merah. Jika Waiti mati, aku akan mengubur seluruh Lonesomeu Wolves bersamanya. Suara Lin Suan begitu dingin sehingga paman ke enam dan tiga orang setengah suci lainnya gemetar. Tampaknya mereka telah memprovokasi makhluk yang sangat kuat. Berengsek. Di sisi lain, naga merah juga sedang mengaum. Benhuang tidak akan membiarkanmu pergi. Benhuang akan mengalahkanmu serigala kesepian dan mematahkan lehermu satu per satu. Lalu, dia akan memakan kalian semua. Matanya merah. Dia dan monyet kecil seputih salju telah menjalin hubungan yang mendalam. Saat mereka berdua putus asa, suara teredam datang dari kehampaan berwarna merah darah di depan mereka. Lalu berubah menjadi suara gemuruh. Kemudian, telapak tangan berwarna merah darah hancur, dan sosok putih keluar dari kehampaan. Seru Whitey dan Lin Suan, naga merah menghela nafas lega. Semuanya baik-baik saja. Tadi sangat menyenangkan. Paman ke enam dan yang lainnya menyipitkan mata. Tidak mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah monyet ini juga merupakan seorang setengah biksu? Dia tidak percaya bahwa mereka bertiga adalah seorang halfsein. Dari mana asalnya? Kita harus tahu bahwa klan Lonesome Wolf telah menghasilkan begitu banyak halfsein karena mereka memiliki sejarah yang panjang dan kuat. Klan mereka sangat kuat di alam semesta. Namun, mereka sama sekali tidak mengenal pihak lain. Sebelumnya, mereka mengira pihak lain hanyalah seseorang dari dunia kecil dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Pihak lain terlalu misterius. Kedua sahabat di sampingnya juga sangat misterius. Berengsek. Bagaimana mungkin? Monyet itu belum mati. Halfsein juga tercengang. Dia melihat pemandangan di depannya dan sangat terkejut. Monyet putih kecil itu terbang keluar dari kehampaan berwarna merah darah. Wajah kecilnya menjadi sedikit dingin, dan mata hitam besarnya bersinar dengan sedikit cahaya kemasan. Sesaat kemudian, perubahan mengejutkan terjadi. Berdengung. Tubuhnya tiba-tiba bertambah besar, dan sambaran petir dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Tampaknya ia telah berubah menjadi raja kera. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, itu menghancurkan segalanya. Halfsein hancur berkeping-keping. Ah! Suara menyedihkan terdengar. Orang suci setengah langka itu berteriak dalam kehampaan. Namun, pada saat berikutnya, Whitey membuka mulutnya dan menelan jiwa Halfsein. Adegan ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka monyet putih kecil akan mengalami perubahan seperti itu. Bahkan naga merah dan Lin Suan tercengang. Kita harus tahu bahwa monyet putih kecil itu selalu sangat lucu. Meski memiliki kemampuan khusus, ia sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat dan bisa membuat orang pingsan. Apalagi bisa juga mencari harta karun. Namun, selain itu, kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Lin Suan tidak berencana membiarkan monyet putih kecil itu bertarung. Pencarian harta karun oleh monyet putih kecil sangat penting baginya dan dia sangat senang karenanya. Namun, siapa sangka monyet putih kecil itu tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Bola bulu yang lucu itu telah berubah menjadi Raja Kera yang gigih. Terlebih lagi, kekuatan itu sangat menakutkan. Sebuah serangan telah menghancurkan seorang setengah biksu. Bahkan, dia sempat menyedot jiwa lawannya. Dia telah membunuh seorang halfsein hanya dengan lambayan tangannya. Sial, benda apa ini? Dua halfsein lainnya dari suku Serigala kesepian tercengang. Bahkan paman ke-6 pun tercengang. Paman ke-6, apa yang terjadi? Dua lainnya bertanya dengan gila. Wajah paman ke-6 suram saat dia menatap sosok mengesankan di depannya, matanya berkedip-kedip. Sial, kenapa begitu mirip dengan yang ada di legenda? Tapi itu tidak mungkin. Bukankah benda itu sudah lama punah? Paman ke-6 sangat terkejut. Dia punya tebakan di benaknya, tapi dia segera menolaknya begitu tebakan itu muncul. Tidak mungkin, hal itu tidak mungkin ada. Namun, apa yang terjadi dengan pemandangan di hadapannya? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan hal itu? Atau mungkin, dia memiliki jejak garis keturunan pihak lain? Memikirkan kemungkinan ini, paman ke-6 merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Wajahnya menjadi dingin. Sialan, ayo pergi, orang-orang ini terlalu aneh. Entah itu linsuan, naga merah, atau kemunculan si putih yang tiba-tiba, semuanya di luar dugaan mereka. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka bertiga berbalik dan ingin pergi. Mengaum. Saat mereka bertiga bergerak, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari belakang mereka. Formasi empat binatang yang mereka bentuk langsung terkoyak. Tidak hanya itu, cahaya putih yang menakutkan datang ke arah mereka. Dalam sekejap, monster besar muncul di hadapan mereka. Dengan lambayan tangannya, ia memiliki kekuatan untuk menyapu bersih dunia. Oh tidak, mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Saat ini, monyet putih kecil itu sedang menatap ke arah salah satu setengah biksu. Sekali lagi, ia mencakar dan menghancurkannya. Ia menghisap dengan keras dan menyedot jiwa para setengah biksu. Sialan, lari. Nyalakan garis keturunan anda. Paman ke-6 berteriak dengan gila. Pihak lain terlalu aneh. Dia tidak berani melawannya sama sekali. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan tubuh mereka mekar dengan cahaya merah darah. Di belakang mereka, Lin Suan dan naga merah menarik nafas dalam-dalam. Mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan Whitey. Tapi sekarang, tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkannya. Mereka harus membunuh klan serigala kesepian terlebih dahulu, lalu menginterogasi mereka secara perlahan. Mereka berdua juga mengeluarkan kekuatan mereka, dan sila menari-nari di tubuh mereka. Lin Suan berubah menjadi bayangan naga dan berubah menjadi cahaya pedang, bergegas dengan cepat. Paman ke-6 dan para setengah biksu telah kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Di bawah serangan monyet putih kecil, mereka ketakutan. Pada saat ini, dengan tambahan Lin Suan dan naga merah, mereka terpaksa mundur. Setengah biksu muda itu telah tertembus oleh lima sila petir milik An Hong. Kemudian, monyet putih kecil itu menamparnya dengan tamparan dan menyedot jiwanya ke dalam perutnya. Adapun paman ke-6, Lin Suan menggunakan sila logam dan jiwa pedang naga untuk membaginya menjadi dua. Jiwanya juga ditelan oleh monyet putih kecil itu. Semua orang terbunuh. Lin Suan mulai mengumpulkan perahu spiritual dan cincin penyimpanan mereka. Naga merah mengumpulkan seluruh daging dan darah mereka. Klan serigala kesepian memiliki garis keturunan yang kaya dan kekuatan yang kuat. Hal-hal ini sangat berguna baginya. Monyet kecil seputih salju terus mengaum. Tubuhnya yang besar dan mega perlahan menyusut hingga berubah menjadi bola kecil berbulu. Oh! Monyet putih kecil itu membuka matanya, dan ada sedikit kebingungan di matanya yang seperti permata hitam. Melihat ini, Lin Suan dan naga merah menghentikan apa yang mereka lakukan dan dengan cepat terbang. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan bertanya dengan prihatin. Naga merah di sampingnya juga berkata, Anak kecil, apakah kamu salah minum obat? Monyet putih kecil itu sangat bingung. Kemudian ia melambaikan kaki kecilnya dan menunjuk ke arah Lin Suan, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Lin Suan. Mendengar suara ini, Lin Suan tercengang. Monyet putih kecil itu benar-benar bisa berbicara. Itu terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa dia sangat terkejut sebelumnya. Bagaimana mungkin binatang spiritual seperti monyet putih kecil tidak bisa berbicara. Tapi dia belum pernah melihat monyet putih kecil itu berbicara. Sekarang, monyet putih kecil itu akhirnya dapat berbicara. Ini membuat Lin Suan sangat senang. Naga merah juga buru-buru bertanya, Anak kecil, bagaimana denganku? Anda tahu saya. Naga jahat yang besar. Saya. Naga ilahi merah tua sangat tidak senang dengan bentuk sapaan seperti ini. Nak, kamu seharusnya memanggilku kaisar naga dari delapan negeri tandus, satu-satunya pedang yang datang dari barat. Lin Suan memutar matanya ke arah naga merah, dan kemudian menatap monyet putih kecil itu. Apa yang terjadi tadi? Bisakah kamu bertransformasi? Kamu ras apa? Dia selalu merasa bahwa asal-usul monyet putih kecil itu sangat tidak biasa. 3244. Monyet kecil seputih salju itu menggelengkan kepalanya, masih sangat bingung. Lupakan saja, Lin Suan tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa monyet kecil seputih salju adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi, jadi wajar jika ia memiliki kemampuan ilahi yang misterius. Bagaimanapun, pihak lain akan menjadi semakin kuat di masa depan. Selain itu, pihak lain tidak menemui bahaya apapun, yang membuatnya menghela nafas lega. Selanjutnya, dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan dan perahu roh dari klan Serigala penyendiri Iblis Surga. Kemudian, keduanya kembali ke perahu roh dan terbang dengan cepat. Mereka terbang menuju planet elf. Klan Serigala penyendiri Iblis Surga memiliki beberapa setengah biksu, dan sumber daya dalam cincin penyimpanan mereka sangat kaya. Oleh karena itu, Lin Suan telah memperoleh banyak hal dari operasi ini. Di antaranya, ada banyak kristal ilahi. Lin Suan menghela nafas lega. Sebelumnya, dia telah menghabiskan hampir seluruh kristal ilahi miliknya untuk menanyakan tentang Batu Dao. Awalnya, dia sakit kepala, tapi sekarang, klan Serigala penyendiri Iblis Surga telah memberinya begitu banyak kristal ilahi. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama jangka waktu ini. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya memulai pengasingan mereka. He itu mengendalikan perahu roh dan terbang melintasi alam semesta. Di tempat lain, di alam semesta yang gelap gulita, seorang pria yang tampak seperti Iblis sedang menaiki perahu naga. Di depannya terdapat layar cahaya dengan titik cahaya yang bergerak cepat. Grid Demon melihat ke titik cahaya bergerak di layar cahaya dan mendengus dingin. Saya ingin melihat kemana Anda dapat melarikan diri. Setengah tahun berlalu dalam budidaya. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya membuka mata mereka. Mereka hampir sampai di tempat tujuan. Setelah terbang selama dua bulan, sebuah planet hijau akhirnya muncul di hadapan mereka. Planet hijau ini terlalu aneh dan sangat berbeda dengan dunia lain. Lampu hijau mengelilinginya dan memancarkan vitalitas yang pekat. Sungguh kekuatan kayu yang luar biasa. Lin Suan terkejut. Dia juga memiliki bagian dari hukum kayu, jadi dia secara alami dapat merasakan vitalitas yang kuat dari dunia di bawah. Ini pasti planet elf, kan? Lampu hijau ini semuanya hutan. Di sampingnya, naga merah juga terkejut. Dia belum pernah melihat dunia dengan hutan seluas ini, yang mencakup lebih dari 90 persen luas dunia. Ayo pergi, Lin Suan melambaikan tangannya dan mempercepat kapal roh. Mereka memasuki planet elf. Setengah hari kemudian, Lin Suan dan rekan-rekannya keluar dari perahu roh. Dia menyingkirkan perahu roh dengan monyet putih kecil yang duduk di bahunya. Naga merah mengikuti di sampingnya, dan mereka bertiga melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, itu adalah hutan purba tak terbatas dengan dedaunan lebat. Segala jenis binatang langka dan berharga berlari dan mengaum di dalam. Vitalitas di sini sangat kuat. Di mana hutan elf? Lin Suan menyipitkan matanya. Meski sebagian besar tempat ini merupakan hutan purba, namun harus dibagi menjadi beberapa wilayah. Itu mudah. Naga merah mengayunkan ekornya, berubah menjadi hantu, dan bergegas turun. Segera, dia terbang dengan binatang iblis di tangannya. Ini adalah Raja Iblis Bintang Sembilan. Awalnya dia adalah penguasa di hutan. Namun di depan naga merah, ia gemetar. Ampuni aku, Raja Iblis Bintang Sembilan ini gemetar. Naga merah mendengus dingin. Jika Anda ingin tinggal, beritahu kami di mana hutan elf berada. Jadi kalian bertiga ingin pergi ke hutan elf? Gampang, aku akan membawamu ke sana. Tubuh Raja Iblis bergetar, dan tak lama kemudian, naga merah melepaskan cakar naganya. Tubuh Raja Iblis Bintang Sembilan berubah menjadi binatang iblis terbang yang panjangnya puluhan ribu meter. Dia berkata, Ayo, aku akan membawamu ke sana sekarang. Lin Suan, naga merah, dan monyet putih kecil berada di belakang binatang iblis terbang dan berubah menjadi aliran cahaya yang terbang kekejauhan. Setelah terbang beberapa hari lagi, binatang iblis itu akhirnya berhenti. Dia berkata, Di bawah kita ada hutan elf. Hutan elf sangat luas, tapi area hijau tua di depan adalah kedalaman hutan elf. Di sana sangat berbahaya. Saat ini, sedikit ketakutan muncul di matanya. Yang jelas, tempat ini juga merupakan kawasan terlarang bagi mereka. Baiklah, kamu boleh pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan tidak membunuh mereka. Raja Iblis sangat bersemangat hingga hampir menangis. Itu berubah menjadi hembusan angin iblis dan dengan cepat melarikan diri. Apakah ini hutan elf? Naga merah melihat sekeliling dengan terkejut. Dia memandangi monyet putih kecil itu dan bertanya-tanya apakah ada harta karun di bawah. Iya, menurutku ada banyak hal bagus. Little White melambaikan cakar kecilnya, dan matanya yang besar seperti permata bersinar terang. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada banyak kekayaan alam dan buah-buahan langka di bawah ini. Ayo turun dan melihat. Sejak mereka datang ke hutan elf, Lin Suan tidak terburu-buru. Dia akan mengumpulkan beberapa sumber daya terlebih dahulu. Saat berikutnya, mereka bertiga terbang ke bawah. Hutan elf memang menakutkan. Ada gerombolan binatang iblis. Bagian luarnya saja sudah sangat berbahaya. Namun, Lin Suan dan naga merah sangat kuat. Ketika keduanya bekerja sama, mereka dapat dengan mudah membunuh semuanya. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah, tidak berani melawan. Di bawah pimpinan monyet putih kecil, mereka memperoleh banyak hal baik. Ini semua adalah ramuan roh dan buah roh yang mengandung energi yang sangat kuat. Dan kebanyakan dari mereka adalah tipe pemulihan. Seperti yang diharapkan dari planet elf, vitalitas hutan di sini begitu subur. Memang itulah yang terjadi. Lin Suan dengan cermat mengamati bahwa bentuk kehidupan tumbuhan dan binatang di sekitarnya jauh lebih kuat daripada binatang di dunia lain. Ini seharusnya adalah bintang tipe kayu, dan kekuatan kayu di atasnya sangat padat. Itulah mengapa adegan seperti itu tercipta. Aku ingin tahu di mana batu kayu dao itu. Mata Lin Suan mengamati sekeliling. Jiwanya menyebar ke segala arah seperti air pasang. Segera, itu mencakup radius 1 juta mil. Tidak ada apa-apa. Dia sedikit mengernyit. Dia memiliki batu sun dao di tangannya, sehingga dia secara alami bisa merasakan aura batu dao lainnya. Aura batu dao sangat misterius. Rune dao yang terkandung di dalamnya sangat istimewa. Jika memang ada, dia seharusnya bisa merasakannya dengan segera. Sepertinya tidak ada apapun di luar. Itu harusnya berada di kedalaman. Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Suan berubah serius. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang menusuk saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi secara ekstrim. Mereka berubah menjadi dua rune misterius yang menembus kehampaan dan melihat kekejauhan. Tatapannya menembus segalanya dan segera melihat kedalaman hutan elf. Namun di saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Di bawah mata ilahi rahasia surgawi, dia memang merasakan kekuatan misterius. Namun, ketika dia ingin melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tempat itu ditutupi oleh aura misterius. Meski begitu, dia tidak bisa melihatnya. Lin Suan menarik kembali pandangannya. Naga merah di sampingnya bertanya, Nak, apa yang kamu lihat? Apakah ada batu dao tipe kayu? Saya tidak melihatnya. Kedalaman hutan elf memang tidak biasa. Ada aura misterius yang menghalangi pengamatanku. Namun, saya merasakan kekuatan hidup yang sangat kuat. Mungkin itu adalah batu dao. Apalagi dengan kabar Langya Star, seharusnya tidak salah. Sepertinya kita sangat beruntung kali ini. Dao stone-nya jenis kayu ini belum didapatkan orang lain. 3.245 Lin Suan, naga merah, dan markis kecil putri salju berjalan menuju kedalaman hutan elf. Pada saat yang sama, sekelompok orang lain mendarat di planet elf. Itu adalah seorang pria berpakaian ungu. Dia memiliki wajah tampan dan sedikit kejahatan di matanya. Di belakangnya ada dua pengikut, tetapi mereka juga sangat kuat dan telah memahami tingkat yang mendekati dao. Guru, ini adalah planet elf. Seorang pelayan di sampingnya buru-buru mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Langit berkedip-kedip dan peta planet elf muncul. Pelayan itu menunjuk ke arah hutan di atas dan berkata, Ini adalah hutan elf. Hutan peri, ular harta karun oktadik seharusnya ada di dalam. Ayo pergi. Pria berbaju ungu itu bergoyang dan terbang ke depan. Kedua pelayan di belakangnya segera mengikuti. Di sisi lain, di hutan, Lin Suan dan naga merah sangat cepat. Mereka melewatinya dan akhirnya tiba di kedalaman hutan elf. Ini adalah area terlarang, jadi orang biasa tidak akan datang ke sini. Lin Suan dan naga merah tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan selain binatang buas. Namun, setelah sampai di kedalaman hutan, jumlah binatang buas di sekitarnya lebih sedikit. Tapi kalau dipikir-pikir, pasti masih ada beberapa. Meskipun jumlah monsternya lebih sedikit, kekuatan mereka mungkin akan meningkat secara eksponensial. Tidak lama setelah mereka berdua masuk, mereka diserang. Ada setan pohon di sekitar mereka yang sangat menakutkan. Tanaman merambat yang memenuhi langit membawa kekuatan yang sangat kuat saat mereka menusuk ke arah Su Chen dan naga merah. Di saat yang sama, keduanya merasakan darah di tubuh mereka bergejolak seolah hendak dihisap hingga kering. Ledakan. Naga merah membuka mulutnya dan mengeluarkan petir ke segala arah. Kayu guntur. Seketika, tanaman merambat dari tanaman ini terlempar terbang. Di pihak Lin Suan, dia juga menggunakan hukum logam, membentuk cahaya pedang menakutkan yang menebas ke depan. Dengan tebasan pedangnya, ruang hampa terbentuk di depannya. Segera, mereka meninggalkan jangkauan iblis pohon. Tapi tidak lama kemudian, Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah juga mendengus dingin saat cahaya dingin muncul dari matanya. Eh iya, aku sedikit pusing. Si Obai duduk di bahu Lin Suan dan menggelengkan kepalanya seolah sedang mabuk. Anak kecil, hati-hati, bunga ini beracun. Lin Suan memandang Little White dan menyuntikkan energi ke dalamnya. Huh, dia mendengus dingin, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bangkit, menyelimuti mereka sepenuhnya. Pasti ada bunga yang sangat beracun di sekitar yang mempengaruhi mereka. Namun, Lin Suan memiliki roh pedang naga besar dan bisa menghancurkan segalanya. Sekalipun ada bunga beracun, mereka tidak takut. Setelah pedang ki menyelimuti mereka, ia dengan cepat mengisolasi mereka dari racun. Kelompok Lin Suan melanjutkan perjalanan. Selama periode ini, mereka bertemu dengan berbagai jenis binatang iblis. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai level Half Sein. Untungnya, Lin Suan dan naga ilahi merah cukup kuat untuk mengandalkan berbagai kemampuan mereka untuk melewatinya dengan aman. Jika tidak, maka jika ia adalah seorang setengah biksu lainnya, maka mereka pasti sudah binasa di sini. Pantas saja tidak ada yang berani datang ke sini. Ini memang tempat yang sangat berbahaya. Namun, bukan berarti Lin Suan dan yang lainnya tidak kembali dengan tangan kosong. Meski tempat ini berbahaya, ahli bela diri lain jarang datang ke sini. Akibatnya, harta karun di sini sudah sangat tua. Lin Suan menemukan beberapa king herbal berusia 9.000 tahun. Ia bahkan menemukan sebatang pohon kecil yang sudah sangat tua dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Menurut spekulasi naga merah, usianya seharusnya lebih dari 10.000 tahun. Lin Suan sangat tergoda. Dia memetik buah spiritual di dalamnya dan memberikannya kepada naga merah dan putih kecil. Dia menyimpan sisanya. Dia bahkan memetik beberapa daun. Ini adalah panen yang tidak terduga. Setelah melakukan ini, mereka berjalan maju lebih cepat. Ini hanya dapat dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Tujuan utamanya adalah batu daun dengan atribut kayu. Perlahan-lahan, kabut kelabu muncul di depan mereka, menyelimuti seluruh area. Gas beracun. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya jalan di depan akan menjadi lebih berbahaya. Dia menampilkan kipedangnya dengan lebih dingin, hampir membentuk dunia kecil berbentuk pedang. Kelompok mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kelompok itu masuk ke dalam gas beracun. Kali ini, mereka lebih banyak diserang. Selain iblis pohon ini, ada juga berbagai jenis monster. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Tiba-tiba mereka berhenti karena ada beberapa mayat di depan mereka. Mayat-mayat ini tidak memiliki daging dan darah, hanya tersisa tulang. Namun, tulang-tulang ini sangatlah tidak biasa. Meski pecah dan berserakan di tanah, ada cahaya yang beredar di sana. Mereka membawa kekuatan yang menakutkan. Jelas sekali, ini adalah tulang dari pembangkit tenaga listrik. Tampaknya orang ini setidaknya adalah seorang setengah bik sudik daya. Naga merah mengayunkan cakarnya dan meraih tulang-tulang itu untuk memeriksanya dengan cermat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Ia menemukan bahwa meskipun tulang-tulang ini beredar dengan aura misterius, terdapat juga banyak bintik hitam di tulang tersebut. Jelas sekali bahwa mereka telah diracuni sampai mati. Tampaknya setidaknya ada tiga mayat half-sain di sini. Dia tidak tahu apakah mereka adalah teman atau mereka telah diserang. Namun, jelas sekali bahwa mereka tidak saling membunuh. Sebaliknya, mereka terbunuh oleh keberadaan mengerikan di sini. Hati-hati, mereka menarik nafas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 30 menit, mata Lin Suan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menusuk. Naga merah juga berseru. Ada seseorang. Memang ada seseorang di depan mereka. Namun, auranya sangat lemah. Lin Suan dan yang lainnya mempercepat dan melintas. Ada sungai kecil di depan mereka. Di samping sungai, ada sesosok tubuh tergeletak di sana. Armor orang itu rusak. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Ada retakan besar di tubuhnya yang dirobek secara paksa. Sementara itu, orang itu tidak bisa menyembuhkan retakannya sama sekali. Warnanya hitam, membawa racun yang sangat kuat. Mendengar suara sesuatu menerobos udara di depan mereka, orang di tepi sungai mengangkat kepalanya dengan susah payah, memperlihatkan wajah pucat. Lin Suan dapat melihat bahwa ini adalah seorang pejuang muda. Terlebih lagi, sepertinya dia harus menjadi seorang jenius. Dia sangat kuat dan telah mencapai level half-sane. Namun, dia kini terluka parah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya pun sepertinya terluka parah. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Melihat seseorang datang, pria itu buru-buru berteriak minta tolong. Namun, begitu dia berbicara, dia memuntahkan sejumlah besar darah yang menembus kehampaan. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Namun, dia tetap menembakkan sinar hukum kayu dan menuangkannya ke tubuh pria itu. Segera, pria itu merasakan vitalitas menyelimuti dirinya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyerangmu? Apakah ada keberadaan yang menakutkan di depan Anda? Naga merah juga terbang mendekat dan bertanya dengan cemberut. Dia memberi pria itu beberapa pil lagi, dan pria itu menghela nafas lega. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Namun, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Ada keberadaan yang menakutkan di depan Anda. Ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Namun, dia bisa dengan mudah membunuh kita. Kali ini, kami memiliki lima halfsein yang bekerja bersama. Namun, kecuali aku, yang lainnya semuanya terbunuh. Tiga ribu dua ratus empat puluh enam. Lima setengah orang suci. Mendengar ini, Lin Suan dan naga merah tampak muram. Kekuatan gabungan dari lima halfsein sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun kini, empat diantaranya tewas dan satu luka berat. Sungguh sulit dipercaya. Eksistensi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Naga merah bertanya. Halfsein muda itu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa takut. Kami tidak tahu. Dia sepertinya tidak memiliki tubuh dan bisa berubah menjadi banyak bentuk. Dia bahkan bisa berpisah. Tubuhnya tampak abadi. Tidak peduli seberapa serius lukanya, lukanya dapat sembuh dengan cepat. Dia menyebut dirinya abadi, abadi yang unik. Apa, yang abadi? Lin Suan dan naga merah berseru begitu dia mengatakan itu. Mata mereka dipenuhi dengan keseriusan. Jika dia benar-benar abadi, maka mereka dalam bahaya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menjadi abadi. Mereka tahu betapa menakutkannya makhluk abadi. Namun tak lama kemudian, naga merah menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada makhluk abadi di sini. Seorang Kaisar Agung dapat menguasai ribuan dunia dan menyapu seluruh alam semesta, apalagi yang abadi. Jika dia benar-benar abadi, dia akan keluar dan menguasai ribuan dunia. Kenapa dia bersembunyi di hutan? Lin Suan menganggup dan menenangkan diri. Monyet putih kecil di bahunya sedang menggerogoti buah rohani. Mata hitamnya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Bunyinya, sepertinya saya merasakan energi aneh di depan kita, tapi sepertinya itu bukan buah yang bisa dimakan. Energi yang aneh. Mungkinkah itu batu dao? Lin Suan terkejut. Matanya berbinar. Dia dan naga merah saling memandang dan menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli betapa berbahayanya, mereka tetap harus memeriksanya. Tapi tiba-tiba, rambut Lin Suan berdiri tegak. Wajah pucat dari Hal Sein muda yang sangat lemah di depannya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Matanya juga berubah menjadi hijau, dan tubuhnya memancarkan aura jahat. Pada saat berikutnya, dia meraung marah dan langsung menyerang Lin Suan. Serangan ini bisa dikatakan tidak terduga. Naga merah terkejut, dan murid Lin Suan menyusut. Pada jarak ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Ledakan. Ketika serangan itu mendarat padanya, itu segera merobek cahaya pedang di tubuhnya dan mendarat di tubuhnya. Lin Suan dikirim terbang. Untungnya, tubuh dewanya cukup kuat untuk memblokir serangan itu. Namun, darah Lin Suan masih mendidih. Berengsek, naga merah meraung marah dan mengayunkan ekornya. Bagaikan gelombang besar yang menerjang pantai, maka ia pun menghempaskan Hal Sein yang terluka itu. Sial! Kami menyelamatkanmu karena kebaikan, tapi kamu justru berani menggigit tangan yang memberimu makan. Dia meraung seolah dia sudah gila. Monyet kecil seputih salju itu juga terengah-engah karena marah sambil melambaikan cakar kecilnya. Lin Suan berdiri dan menekan darahnya yang mendidih. Dia mengertakan gigi dan berkata, Tidak, ada yang salah denganku. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Benar saja, Hal Sein yang berada di hadapannya telah terlempar ke udara. Dia menabrak dahan pohon raksasa di kejauhan dan terjatuh. Ekspresinya ganas dan menyakitkan. Bunuh aku, aku mohon, bunuh aku. Dia di sini, dia ada di tubuhku. Apa-apaan, naga merah terkejut. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuh Hal Sein yang terluka itu yang sedang mengendalikannya. Itu dia, itu adalah hal yang tidak bisa dibunuh. Dia memiliki tiruan di tubuhku. Bunuh aku dengan cepat, beri aku kematian yang cepat. Setengah biksu yang terluka itu berteriak dengan keras. Saat berikutnya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Wajahnya juga tertutup lampu hijau. Itu sangat terdistorsi. Darah di tubuhnya tidak lagi mengalir. Dia memancarkan aura dingin dan niat membunuh. Dia meraung dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Pohon-pohon dan tanaman kuno di sekitarnya semuanya dimobilisasi olehnya. Mereka membentuk serangan yang tak terhitung jumlahnya dan menekan Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan merasa seolah-olah sedang menghadapi iblis utara. Darah di tubuhnya mendidih seolah hendak disedot. Dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan menghancurkan kekuatan mengerikan ini. Berdengung. Pada saat ini, Half Sein yang terluka telah menyerang. Fragmen hukum yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan membentuk telapak tangan ringan yang meraih kepala Lin Suan. Telapak tangan yang ringan ini bisa menghancurkan segalanya. Sangat menakutkan. Pedang ayo. Lin Suan meraung sambil melambaikan pecahan hukum nomologi slogam yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, membentuk pedang cahaya emas. Aura tajam jiwa naga berkedip-kedip di pedang. Berdengung. Pedang itu ditebas. Kekuatan hukum, disertai dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, menebas ke depan. Pedang itu menebas setengah biksu tersebut. Jiwa setengah biksu melayang di kehampaan. Lin Suan bisa dengan jelas melihat bahwa ada wajah hantu hijau di jiwa tembus pandang setengah suci. Itu sangat ganas. Pastilah wajah hantu hijau inilah yang mengendalikan setengah biksu itu. Bunuh aku. Jiwa setengah biksu berkata dengan lemah. Jelas sekali dia sangat kesakitan. Lin Suan mendengus dingin. Dia tahu bahwa Half Sein tidak akan mampu bertahan hidup. Memikirkan hal ini, dia mengayunkan pedangnya lagi. Niat pedang yang menakutkan melepaskan kekuatan yang menakutkan dan menebas ke depan. Merasakan kekuatan pedang, wajah hantu hijau itu menjerit dan langsung menghindar. Namun, bagaimana dia bisa menghindari pedang ki Lin Suan? Pedang ki berubah menjadi terate hijau dan menyelimuti setengah biksu itu, serta dengan cepat melenyapkannya. Namun, serangan ini tidak hanya melenyapkan wajah hantu hijau tersebut, namun juga jiwa setengah biksu. Pada akhirnya, jiwa setengah biksu yang semakin melemah pun tersenyum. Dia menatap Lin Suan dan tampak lega. Terima kasih. Suara mendesing. Jiwa setengah biksu pun lenyap. Setengah biksu telah terjatuh sepenuhnya. Hati Lin Suan agak berat. Apa wajah hantu ini? Itu terlalu menakutkan. Ia ternyata mampu mengendalikan seorang setengah biksu. Terlebih lagi, ketika melihat ekspresi ketakutan dari setengah biksu itu, sepertinya dia sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tampaknya ada bahaya besar di depan. Nak, ayo pergi dan lihat. Benhuang ingin melihat makhluk apa yang berani menyebut dirinya abadi. Mereka dengan cepat menyusul musuh dan menyerang ke depan. Saat ini, sekelompok orang lain datang ke hutan elf. Itu adalah pemuda berjubah ungu dan kedua pelayannya. Pemuda berjubah ungu memandang ke hutan di bawah. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakan aura Octatic Tracer Snacket. Selama saya bisa mendapatkan Octatic Tracer Snacket, saya jamin kekuatan saya akan meningkat lagi. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk menerobos dan menjadi seorang half saint sejati. Pemuda berjubah ungu ini adalah pemuda yang ditemui Lin Suan di bintang langya. Namanya Ziyu Hao. Dia menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat abis. Dia adalah seorang jenius muda yang kuat dan juga seorang half saint. Target yang dia cari adalah sejenis binatang eksotis yang disebut Octatic Tracer Snacket. Ia sudah punah dan hanya sedikit dunia yang memilikinya. Ada satu di hutan elf. Tampaknya pihak lain datang untuk itu. Dia mencibir dan memasuki hutan elf bersama kedua pelayannya. 3247. Ziyu Hao memimpin kedua pelayan itu ke hutan elf, dan tak lama kemudian mereka menghadapi bahaya. Namun, Ziyu Hao mencibir. Dia adalah seorang jenius muda yang kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia bahkan tidak perlu bergerak, karena dua pelayan di sampingnya bisa mengatasinya. Begitu saja, mereka melewatinya. Di luar hutan elf. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai kedalaman hutan elf. Aura di depan membuat Ziyu Hao berhenti tersenyum, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Kedua pelayan di sampingnya bersiaga tinggi seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Segera, mereka memasuki kedalaman hutan elf. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, salah satu pelayan tiba-tiba menjerit menyedihkan. Tubuhnya tertusuk dahan, dan dahan itu membawa kekuatan yang menakutkan, menyedot darahnya hingga kering. Guru, selamatkan saya. Pelayan itu meninggalkan tubuh fisiknya, dan jiwanya melayang keluar, berteriak di langit. Tidak baik, murid pelayan lainnya mengerut. Itu terlalu menakutkan. Dia juga mengaktifkan domainnya, dan menutupi tubuhnya. Armor di tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia juga diserang. Ziyu Hao mencibir. Setan pohon belaka berani menjadi sombong di depanku. Dia mengeluarkan pedang pendek dan mengayunkannya. Pedang pendek berwarna umu itu bergoyang, membawa serta bagian hukum yang menakutkan. Pedang itu ditebas, dan semua cabang di sekitarnya terpotong-potong. Dengan lebih dari sepuluh tebasan, iblis pohon yang menakutkan itu dikirim melarikan diri. Kedua pelayan itu menghela nafas lega. Jiwa di langit memasuki tubuh, menyerap kekuatan langit dan bumi, dan pulih kembali. Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda. Pelayan itu berlutut di tanah, dengan sangat hormat. Pelayan lainnya juga memasang wajah penuh kekaguman. Kekuatan Guru sangat kuat, dan dia dapat menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Hutan elf belaka tidak bisa melakukan apapun padanya. Ziyu Hao mendengus. Tentu saja, ayo pergi. Dia melangkah maju, dan kedua pelayan itu mengikuti dari belakang. Setelah berjalan sekitar satu jam, Ziyu Hao mengerutkan kening. Dia merasa seolah sedang ditatap oleh sepasang mata misterius. Dia mendengus, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membawa bayangan hukum yang menakutkan, dan menebas ke segala arah. Bahkan kekosongan pun terkoyak. Tuan, ada mayat di depan. Seorang pelayan menunjuk ke tulang di depan dan berseru. Ziyu Hao juga mengerutkan kening. Mayat setengah orang suci. Setengah orang suci telah jatuh di sini, dan ada lebih dari satu orang. Saat mereka hendak melangkah maju untuk menyelidiki, pelayan di sebelah kiri tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Ekspresinya menjadi sangat aneh saat dia menyerang dengan panik. Huh. Ziyu Hao mendengus dingin. Tubuhnya bergetar, dan cahaya ungu di tubuhnya membentuk penghalang. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi pada pelayannya? Tapi bagaimana kekuatan yang dekat dengan Dao bisa melawan? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, di saat berikutnya, dia mengeluarkan suara pelan. Itu karena dia menemukan bahwa serangan pelayannya benar-benar menembus cahaya yang dia tembakan. Ini bukan lagi kekuatan yang dekat dengan Dao, dan itu cukup untuk mengancamnya. Ziyu Hao berteriak dengan dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, energi mengerikan meledak bersamaan dengan badai. Seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Peng! Pelayan itu dikirim terbang. Tubuhnya terkoyak, tapi dia segera berkumpul kembali. Wajahnya berubah menjadi sangat hijau, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Sialan, apa yang terjadi? Ziyu Hao mengerutkan keningnya dengan erat. Namun, pada saat itu, pelayan lain di sampingnya juga menjadi sangat aneh. Keduanya mengalami perubahan aneh dan menyerangnya. Pisau pendek berwarna ungu muncul di tangan Ziyu Hao. Dia menebas, dan kedua pelayan itu dipotong menjadi dua. Namun, keadaan kedua pelayan saat itu sangat aneh. Mereka sepertinya memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Meskipun tubuh mereka hancur, mereka berkumpul kembali dan dengan cepat menyerang ke depan. Berengsek! Ziyu Hao meraung marah dan bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, meski dia membunuh kedua pelayan itu, ekspresinya sangat jelek. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini karena pihak lain terlalu sulit untuk dibunuh. Pada akhirnya, dia menemukan wajah hantu hijau pada jiwa kedua pelayannya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Benda apa itu? Dia tidak tahu, tapi dia tahu pasti ada keberadaan yang menakutkan di dalam. Sial, aku tidak ingin memprovokasi hal itu. Saya harus segera menemukan Octadic Tracer Snacket dan segera pergi. Dia tidak lagi setenang saat dia datang. Sebelum dia datang, dia berpikir bahwa dia adalah sekte surgawi teratas, seorang suci setengah langkah muda yang dapat menekan segalanya. Hutan elf bukanlah apa-apa di matanya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Tempat ini sungguh menakutkan. Dia memperkirakan bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Untungnya, dia tidak bertemu dengan tubuh utama pihak lain. Dia hanya bertukar pukulan dengan pihak lain dari jarak jauh. Memikirkan hal itu, Ziyuho berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam hutan. Di hutan, Lin Suan dan naga merah melanjutkan perjalanan mereka. Ekspresi Lin Suan serius. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Pedang kinya sangat tajam dan bisa menghancurkan segalanya. Itu sebabnya dia bisa dengan mudah membunuh monster itu. Kalau tidak, jika itu adalah orang suci setengah langkah lainnya, itu mungkin akan sangat merepotkan, atau bahkan kehilangan nyawa. Tiba-tiba aura di depan mereka menjadi dingin, dan tanaman di sekitarnya juga berubah menjadi hijau tua. Kebanyakan dari mereka beracun. Lin Suan dan naga merah sangat berhati-hati. Namun, pada saat itu, Whitey bersorak. Iya, sepertinya aku merasakan sesuatu yang enak. Oh, harta karun alam. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat ke segala arah. Segera, dia tercengang. Melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia melihat sebuah kolam dingin yang jaraknya puluhan ribu mil. Kolam dingin itu memancarkan aura dingin yang menakutkan. Namun, perhatian Lin Suan bukan pada kolam yang dingin, tetapi di sekitarnya. Ada sebuah tanaman, itu bersinar terang, dan ada buah di atasnya. Itu seperti ular yang menari. Itu adalah buah esensi ular, dan tampaknya itu adalah buah esensi ular sepuluh ribu tahun. Lin Suan buru-buru menceritakan apa yang telah dilihatnya. Naga surgawi merah menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar apa yang dia katakan. Monyet putih kecil itu menyipitkan matanya yang besar. Sungguh lesat. Si kecil ini benar-benar seorang pecinta kuliner. Ayo pergi. Lin Suan tersenyum dan melambaikan tangannya. Mereka dengan cepat bergegas. Lin Suan belum pernah melihat ramuan spiritual sepuluh ribu tahun sebelumnya. Namun, kali ini dia melihatnya di hutan elf. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi sekarang. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia harus mendapatkan buah esensi ular. Segera, mereka melintasi puluhan ribu mil dan tiba di dekat kolam yang dingin. Mata mereka semua tertuju pada buah esensi ular. Waiti berlari ke depan dan mengulurkan cakarnya yang berbulu, ingin memetik buah esensi ular. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan pada kolam dingin tersebut. Seberkas cahaya yang sangat menyeramkan dengan kekuatan mengerikan menembus kehampaan dan melesat ke arah monyet putih kecil itu. Waiti berubah menjadi cahaya putih dan menghindar dengan cepat. Namun, ia tidak memiliki kesempatan untuk memetik buah esensi ular sepuluh ribu tahun. Eh iya, sangat marah. Waiti marah. Lin Suan mengerutkan alisnya saat dia mengalihkan pandangannya dari buah roh ular sepuluh ribu tahun ke kolam dingin di sampingnya. Mungkinkah ada sesuatu di kolam yang dingin itu? 3248 Naga merah menoleh dan berkata, Nak, aku bisa merasakan aura. Sepertinya ada binatang iblis di dalam. Apakah ada binatang iblis? Lin Suan mengerutkan kening. Lalu, dia mencibir dan mengangkat tangannya. Lusinan pedangki menyerbu masuk. Seketika, kolam dingin itu menembus dan raungan marah datang dari dalam. Kemudian, air kolam dingin yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, berubah menjadi pilar air yang menembus kehampaan. Itu seperti ombak yang menerjang ke segala arah. Dari pilar air yang memenuhi langit, sesosok makhluk besar keluar. Ini adalah ular yang sangat besar. Itu sangat besar, setidaknya panjangnya seribu kaki. Tubuhnya membawa aura dingin yang sangat mengerikan. Kepalanya yang besar memancarkan cahaya dingin. Tak hanya itu, yang lebih aneh lagi, pada tubuh ular tersebut terdapat delapan mata yang berkedip-kedip. Binatang iblis macam apa ini? Sangat aneh. Lin Suan menatap delapan mata aneh itu dan mengerutkan kening. Kedelapan mata itu berwarna merah darah dan terlihat sangat aneh. Sekilas, seolah-olah mereka bisa menembus jiwa seseorang. Lin Suan dengan dingin mendengus. Cahaya pedang melonjak dari tubuhnya, memutus hubungan yang menakutkan ini. Di sampingnya, naga merah berteriak. Oktadik Tracer Snackay? Sebenarnya ada Oktadik Tracer Snackay di sini. Ular harta karun Oktadik, apa itu tadi? Lin Suan bertanya. Kata naga merah. Binatang buas kuno yang bermutasi sangat menakutkan. Hanya saja mereka tidak menyangka akan menemukannya di sini. Kita harus tahu bahwa Oktadik Tracer Snackay telah lama punah. Beberapa dunia pada dasarnya tidak memilikinya. Mereka tidak menyangka akan ada satupun di hutan elf ini. Kejutan yang menyenangkan. Nak, ular harta karun Oktadik ini berguna bagiku. Saya harus membunuhnya. Mata naga merah berbinar. Oke, Lin Suan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, pecahan hukum air yang menakutkan kembali. Seketika, kolam dingin di sekitarnya terkendali. Kekuatan hukum mengalir ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, air kolam di sekitarnya berubah menjadi rantai yang mengalir deras, langsung menyelimuti tubuh besar Oktadik Tracer Snackay. Mengaum. Ular harta karun Oktadik meraung ke arah langit. Sialan manusia, kamu benar-benar berani menyerangku. Brengsek. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas biru. Itu seperti gelombang, tapi juga seperti sambaran petir. Itu langsung melesat melintasi langit dan menyerang Lin Suan. Ledakan. Melihat pihak lain menyerangnya, Lin Suan mengangkat tinjunya dan meninju. Saat ini, dia seperti dewa api. Tinjunya membawa energi api yang mengerikan saat dia bergegas keluar. Dalam sekejap, aura biru itu hancur. Lin Suan meraung dan melonjak ke langit. Manusia tercelah, kamu justru berani mengganggu istirahatku. Pergi ke neraka. Oktadik Tracer Snackay meraung dengan marah, tubuhnya yang besar bergoyang. Rantai yang terbentuk oleh air frigit pon langsung hancur. Dia meraung saat sosoknya diteleportasi ke arah Lin Suan. Dengan suara keras, Lin Suan menendang dan bertabrakan dengan lawannya. Pada saat berikutnya, Lin Suan dikirim terbang. Oktadik Tracer Snackay juga terlempar, tubuh besarnya jatuh ke tanah, menghancurkan sebagian besar hutan. Retakan sejuta mil muncul di tanah. Berengsek, ular harta karun Oktadik meraung ke arah langit. Lin Suan sangat terkejut. Fisik yang kuat, sebenarnya tidak rusak sama sekali. Di saat yang sama, dia terkejut. Kekuatan pihak lain juga sangat kuat. Itu sebenarnya mampu mengirimnya terbang. Berat, hati-hati. Oktadik Tracer Snackay tidak sederhana. Di sampingnya, naga merah mengingatkannya dan juga terbang. Saat ia melihat naga merah, senyuman dingin muncul di mata besar ular harta karun Oktadik. Ular sialan, kamu benar-benar berani mengambil tindakan melawan leluhurmu. Ui, persetan dengan kakekmu. Kamu ular. Naga surgawi pelangi gelap sangat marah. Dengan suara gemuruh, tubuhnya menjadi lebih besar dan cahaya ilahi bermekaran. Awan dan kabut melayang, dan kilat mengelilinginya. Dia berubah menjadi naga dewa yang panjangnya seribu kaki. Raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Di sisi lain, Oktadik Tracer Snackay terkena dampaknya. Tubuhnya gemetar, tapi segera dikendalikan olehnya. Matanya yang besar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ras naga, kamu sebenarnya adalah seekor naga. Dia benar-benar terkejut, tapi tak lama kemudian, dia tertawa keras. Hahaha, sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Aku benar-benar bertemu dengan seekor naga. Apalagi itu adalah naga dengan kekuatan pas-pasan. Tidak apa-apa juga, setelah memakanmu, aku mungkin bisa berevolusi lagi. Tubuhnya yang besar bergoyang, dan ia melemparkan dirinya ke arah naga merah. Naga merah mengayunkan cakar naganya, membawa serta badai petir untuk melawannya. Kedua monster besar itu mulai bertarung. Hutan dalam jarak satu juta mil terus-menerus runtuh, dan kehampaan pun hancur. Itu adalah pemandangan kehancuran. Keributan di sini menarik sosok di kejauhan. Di hutan yang jauh, ekspresi Ziyu Hao tampak suram. Dia telah mencari begitu lama, tapi dia masih belum melihat ular harta karun Oktadik. Hal ini membuatnya sedikit marah. Mungkinkah beritanya salah? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Bagaimana berita dari Langya Star bisa salah? Seharusnya di hutan ini. Namun, hutan ini terlalu luas. Itu mencakup seluruh dunia. Dia tidak dapat menemukannya sama sekali dalam waktu singkat. Dan dia tidak ingin berlama-lama berada di kedalaman hutan ini. Lagipula, apa yang terjadi sebelumnya telah membuatnya ketakutan. Namun, saat dia merasa cemas, tiba-tiba, getaran keras datang dari kejauhan. Bahkan terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Suara itu menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Aura yang menakutkan. Mungkinkah itu ular harta karun Oktadik? Memikirkan hal ini, Ziyu Hao sangat bersemangat. Dia berubah menjadi aliran cahaya, merobek kehampaan, dan dengan cepat terbang ke arah suara tersebut. Dia terbang jauh dan akhirnya melihat monster besar dengan delapan mata merah darah di punggungnya yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Ular harta karun Oktadik. Benar sekali, itu memang Oktadik Tracer Senake. Ini luar biasa, dia akhirnya menemukannya. Ziyu Hao sangat bersemangat. Namun segera, dia mengerutkan kening karena Oktadik Tracer Senake sedang bertarung, dan tampaknya pihak lain juga sangat kuat. Dia melihat ke sisi lain dan pupil matanya mengerut. Dia sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah naga dewa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu membubung menembus awan dan memuntahkan kilat yang memenuhi langit seolah-olah itu adalah kesengsaraan surgawi. Mungkinkah itu seekor naga? Dia bertanya-tanya apakah itu naga asli dari planet elf atau pembangkit tenaga listrik dari ras naga yang turun ke sini. Mungkinkah targetnya juga adalah Oktadik Tracer Senake? Ziyu Hao mengerutkan alisnya. Ini bukanlah kabar baik baginya. Ekspresinya dingin ketika dia melihat sekeliling lagi. Tak lama kemudian, dia tercengang lagi. Dia memperhatikan ada sosok yang berdiri di samping kedua raksasa itu. Itu adalah pria tampan berjubah merah. Di bahunya ada seekor monyet putih yang tampak seperti bola bulu. Itu dia. Ziyu Hao dengan cepat berseru dengan suara rendah. Dia mengenalinya. Dia pernah melihat pria berbaju merah ini sebelumnya. Dia telah melihatnya dua kali di planet Langya. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan datang ke sini. Mungkinkah pihak lain bersekongkol dengan naga ini? Target pihak lain juga adalah Oktadik Tracer Senake. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Ziyu Hao menjadi dingin. Ular harta karun Oktadik sangat penting baginya dan bahkan merupakan kunci baginya untuk menjadi seorang suci. Dia harus mendapatkannya. Dia akan bersembunyi terlebih dahulu dan secara diam-diam menyerang pemuda berpakaian merah di bawah. Kemudian, dia akan bersembunyi di samping dan menonton pertempuran. Ketika kedua binatang itu sama-sama terluka, dia akan bergerak. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan Oktadik Tracer Senake, tapi jika dia beruntung, dia juga bisa membunuh seekor naga. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. 3.249 Tubuh Ziyu Hao menjadi semakin redup sebelum benar-benar menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Di saat yang sama, dia mengeluarkan belati ungu di kegelapan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah seperti hantu. Sebagai orang suci setengah langkah, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di bawah, di belakang pemuda berpakaian merah. Belati di tangannya membawa kekuatan hukum saat dia menusuk ke depan. Di bawah, Lin Suan berdiri di tepi medan perang dan menyaksikan pertempuran itu. Semua perhatiannya tertuju pada medan perang di depannya. Karena dia sangat penasaran dengan Oktadik Tracer Senake, dia tidak tahu untuk apa delapan mata di punggungnya. Hingga saat ini, kekuatan magis dan hukum yang digunakan oleh Oktadik Tracer Senake tidak ada hubungannya dengan delapan mata. Saat dia sedang berpikir, kekuatan menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya dan menusuk ke arahnya. Berengsek, seseorang ada di sini. Murid Lin Suan mengerut. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh kekuatan besar ini. Hahanak, kamu pasti tidak akan selamat setelah dipukul olehku. Ziyuho berubah menjadi bentuk manusia dan mencibir. Dia adalah seorang jenius teratas yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar abis, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan seorang santa setengah langkah veteran bukanlah lawannya, apalagi kekuatannya saat ini. Dengan serangan mendadak, pihak lain pasti akan terbunuh dengan satu tebasan. Sial, itu sebenarnya kamu. Anda benar-benar berani menyerang saya. Suara dingin terdengar dari depan. Segera setelah itu, sosok berjubah merah berjalan mendekat. Jubah merah pihak lain hancur, tapi dengan cepat pulih. Jubah merah Lin Suan dipadatkan dari kekuatan, jadi dia tidak takut jubah itu hancur sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka. Melihat aura Lin Suan kuat dan tidak ada setetes darah pun, Ziyuho tercengang. Mungkinkah pihak lain mengenakan armor tempur artefak suci setengah langkah? Ekspresinya jelek. Tapi seharusnya tidak demikian. Biarpun dia mengenakan baju perang, serangan ini bisa menyebabkan pihak lain menderita luka dalam. Tampaknya pihak lain seharusnya dengan paksa menekan luka di tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki artefak kelas atas untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu benar-benar beruntung, tapi sayangnya, kamu bertemu denganku. Sekarang dengan patuh terimalah kematianmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, nasib Anda akan sangat menyedihkan. Ziyuho mendengus dingin saat aura yang sangat dingin terpancar dari tubuhnya. Meskipun dia tidak mati karena serangan ini, lalu kenapa? Bahkan jika dia melawan lawannya secara langsung, dia masih bisa membunuh lawannya. Serangan diam-diam tadi hanya untuk membunuhnya dalam satu pukulan dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sejujurnya, saya berada di peringkat ke-10 di papan peringkat abis, Ziyuhao. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya, bukan? Berlutut dan terima kematianmu. Teriak Ziyuhao, mengumumkan nama dan identitasnya untuk mengintimidasi pihak lain. Lagi pula, dengan peringkat abis dan nama-nama ungu, manakah di antara mereka yang bukan merupakan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang menggemparkan dunia. Jika pihak lain mendengar ini, dia akan sangat ketakutan. Ke-10 di papan peringkat abis. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Melihat ekspresi aneh Lin Suan, Ziyuhao mencibir. Bocah, apakah kamu takut? Jika ya, terimalah kematianmu dengan patuh. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang tidak takut padanya, kecuali mereka berperingkat lebih tinggi darinya. Namun, hanya ada beberapa orang yang berperingkat lebih tinggi darinya, dan dia mengenal sebagian besar dari mereka. Terlebih lagi, aura orang yang berperingkat lebih tinggi darinya sangat menakutkan. Dia mungkin bisa mengenalinya secara sekilas. Bahkan Liu Mu dan Yan Nantian harus mundur di depanku, apalagi kamu. Lin Suan mendengus dingin dengan sedikit rasa jijik di matanya. Apa? Dengar ini, Ziyuhao, yang berada di depannya, tercengang. Dia mengenal Liu Mu dan Yan Nantian. Dia tahu Liu Mu, yang peringkatnya satu tingkat lebih tinggi darinya, peringkat ke-9. Meskipun dia belum pernah melihat Yan Nantian, dia telah mendengar bahwa pihak lain adalah penerus Kaisar Agung, dan kekuatan serta bakatnya sangat kuat. Dan konon dia menduduki peringkat ke-4 kali ini. Dia telah sepenuhnya melampaui dirinya. Faktanya, jika dia menghitungnya seperti ini, peringkatnya seharusnya bukan yang ke-10, tapi yang ke-11. Liu Mu dan Yan Nantian keduanya adalah eksistensi yang relatif kuat, tapi apa yang dikatakan pihak lain. Kedua orang ini mundur di depan pihak lain. Lelucon yang luar biasa. Bocah, kamu benar-benar tahu cara berbicara besar. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin sangat takut dengan Anda. Tapi kalau mau bohong sama saya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Menurut Anda, siapakah yang mampu mengalahkan Liu Mu dan Yan Nantian? Lelucon yang luar biasa. Zi Yu Hao tidak percaya sama sekali. Anda tidak percaya, kan? Tidak masalah. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu percaya. Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat bergegas ke kiri. Bocah sialan, aku ceroboh tadi. Sekarang saya akan menganggapnya serius. Anda jelas bukan tandingan saya. Zi Yu Hao mendengus dan maju selangkah. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Pada saat ini, dia sepertinya benar-benar telah berubah menjadi dewa perang yang tiada taraf. Pisau pendek di tangannya menebas dengan ganas lagi. Namun, kali ini, ekspresi Lin Suan juga sangat bermartabat. Dia mengangkat telapak tangan dan menggerakkannya ke depan. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Telapak tangan ini seperti telapak tangan dewa. Itu menutupi seluruh ruangan, dan aura umut terus-menerus dihancurkan. Serangan Zi Yu Hao juga dengan cepat terpecah di bawah telapak tangan ini. Tidak baik. Ekspresi Zi Yu Hao berubah drastis. Dia merasa telapak tangan pihak lain seperti gunung berjari lima dengan kekuatan mengerikan yang bisa menekannya. Jika itu adalah calon sage biasa, dia mungkin akan menghindar dengan cepat. Namun dia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar peringkat. Bagaimana dia bisa mengelak? Kemuliaannya tidak memungkinkan dia untuk mengelak. Ah! Sambil mengaum, Zi Yu Hao memegang pisau pendek dan menghadapi serangan itu. Seluruh ruangan runtuh dengan cepat. Aura ungu melonjak dan cahaya pisau yang menakutkan membubung ke langit lagi. Seolah-olah dewa pisau sedang mengaum. Telapak tangan Lin Suan jatuh tanpa ampun, membawa serta fragment hukum api dan rune misterius. Ledakan. Seluruh ruangan bergetar hebat. Zi Yu Hao diselimuti oleh telapak tangan ini. Pisau pendek di tangannya terlempar. Tak hanya itu, tubuhnya langsung ditampar ke tanah oleh telapak tangan tersebut. Ledakan. 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 Tanah terus pecah dan jurang yang sangat besar muncul. Tubuh Zi Yu Hao jatuh ke tanah. Lin Suan mencibir. Jadi bagaimana jika dia berada di peringkat ke-10 di jurang maut? Di depannya, dia masih terlempar dengan telapak tangan. Sial! Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Di kejauhan, Octatic Tracer Snake, yang bertarung dengan naga merah, merasakan kekuatan telapak tangan ini dan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan fragment hukum api tidak hanya kuat, tetapi telapak tangan ini lebih merupakan kekuatan tubuh fisik. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia hanyalah Tyrannosaurus yang berbentuk manusia. Ular harta karun Octatic mengerutkan kening. Jika Lin Suan menyerang dan bergabung dengan naga merah, maka dia benar-benar berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah dan menyerang dengan gila-gilaan. Naga merah juga menggunakan mistik besar ras naga untuk menekan pihak lain. 3.250 Ledakan Di sisi lain tanah, sesosok manusia bergegas keluar. Itu adalah Ziyu Hao. Pada saat ini, seluruh tubuh Ziyu Hao hangus hitam, dan dia terlihat sangat sedih. Sejujurnya, dia masih tercengang karena tidak berani percaya lawannya bisa menekannya dengan sekali tamparan. Bagaimana ini mungkin? Siapa lawannya? Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat darinya? Berengsek, ceroboh, aku pasti ceroboh. Ekspresi Ziyu Hao sangat jelek. Langkah gemetar surga setan ungu. Ziyu Hao meraung, dan aura di tubuhnya meletus. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan misterius muncul di kehampaan, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Lin Suan langsung merasa bahwa dia diselimuti oleh kekuatan misterius, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hal yang paling menakutkan adalah jantungnya bergetar hebat, seolah langkah ini akan menghancurkan hatinya. Bukan hanya dia, naga merah dan ular delapan harta karun yang bertarung di samping juga merasakannya. Namun, mereka berdua hanya merasakan akibat dari energi tersebut, dan Lin Suan menanggung beban terberatnya. Nak, hati-hati, orang ini sangat aneh. Naga merah, yang bertarung di kejauhan, dengan cepat memperingatkan. Ular delapan harta karun juga terkejut. Sial, pakar manusia lain telah datang. Namun, dari kelihatannya, kedua ahli manusia ini sedang bertarung saat ini. Akan lebih baik jika keduanya terluka dan mati bersama. Dan dia hanya perlu membunuh naga di depannya. Nak, fisikmu kuat, tapi bagaimana dengan organ dalammu? Saya tidak percaya Anda dapat menahan langkah saya. Rambut Ziyu Hao acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia sangat marah. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak akan melepaskan lawannya. Dia mengambil beberapa langkah lagi, dan segera, jantung Lin Suan berdering seperti bel. Bibir Ziyu Hao membentuk senyuman. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Ditambah dengan fragment hukumnya, kekuatannya tidak terbatas. Langkahnya mampu menghancurkan hati seseorang dari jarak jauh. Fisik lawannya memang kuat, namun hati lawannya pasti tidak akan mampu menahannya. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kemampuan yang aneh, itu sebenarnya bisa mempengaruhi detak jantungnya. Memang benar, jika itu adalah seorang Half Saint lainnya, hati mereka akan terbelah, dan mereka akan muntah darah dan mati. Namun, dia berbeda. Mendengkur dengan dingin, Zhang Suan mendorong jiwa pedang naga besar ke dalam tubuhnya, dan gelombang kekuatan keinginan pedang merobek serangan menakutkan itu. Hati Lin Suan kembali tenang. Saya harus mengatakan, seni ilahi Anda sangat unik, tetapi tampaknya tidak berpengaruh apapun pada saya. Lin Suan tanpa ekspresi. Sial, bagaimana mungkin? Mata Ziyuhau membelalak tak percaya. Bahkan seorang Half Saint veteran pun akan terluka karena gerakan kakinya. Half Saint yang lebih lemah akan langsung meledak dan mati. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Pihak lain baik-baik saja. Ini terlalu sulit dipercaya. Siapa anak ini? Sementara dia bingung, Lin Suan mengerti. Karena kamu sudah menggunakan seni sucimu, maka kamu harus mencicipi seni suciku. Dia menghentakkan kakinya dan menyerang ke depan seperti dewa perang. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan gambar gunung muncul. Itu adalah gunung raksasa yang menyala-nyala yang tingginya puluhan ribu kaki dan ditutupi oleh hukum dan api yang menakutkan. Saat telapak tangan jatuh, segunung api turun dari langit, seolah ingin menekan pihak lain menjadi kabut berdarah. Tidak baik. Kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Ziyuhau menjadi sangat jelek. Dia hanya bisa mengayunkan pisau pendek di tangannya untuk memblokir. Namun, setelah sepuluh gerakan, tubuh Ziyuhau meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Darah setengah biksu memenuhi udara dan menembus kehampaan. Segera, tubuhnya dipasang kembali. Wajahnya sangat pucat, tetapi begitu dia dipasang kembali, dia terbelah oleh pedang. Saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Pedang ki yang membelahnya terlalu dingin. Tubuhnya tidak bisa sembuh total. Meski dipasang kembali, jika diperhatikan dengan cermat akan ditemukan retakan dan ruang hampa. Siapa kamu? Siapa kamu? Ziyuhau berteriak dengan gila. Dia hampir putus asa. Pihak lain terlalu kuat dan telah melampaui dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya. Liu Mu dan Yan Nantian harus mundur ketika mereka melihatnya. Sial, mungkinkah orang ini juga ahli dalam daftar peringkat? Siapa kamu? Mungkinkah kamu adalah Zhao Huliang? Dia berteriak dengan gila. Tidak, Zhao Huliang hampir sama dengan Yan Nantian. Dia tidak bisa menurunkan Yan Nantian. Mungkinkah kamu adalah Long Zhao Tian? Long Zhao Tian menduduki peringkat kedua. Jika itu benar-benar dia, maka itu mungkin masuk akal. Selain itu, dikabarkan bahwa Long Zhao Tian juga terkait dengan klan naga. Anak di depannya memiliki naga di sisinya, jadi dia semakin yakin bahwa pihak lain adalah Long Zhao Tian. Ya Tuhan, dia telah memprovokasi pihak lain. Long Zhao Tian menduduki peringkat kedua dalam daftar peringkat, kedua setelah di Ling. Memikirkan hal ini, Ziyuhau gemetar beberapa saat. Zhao Tian panjang apa? Saya Lin Woody. Lin Xuan mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Bukan Zhao Tian panjang. Ziyuhau tercengang. Mengapa nama Lin Woody begitu asing? Tidak, dia sepertinya pernah mendengarnya. Di mana dia pernah mendengarnya? Otak Ziyuhau bekerja sangat cepat. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia hampir berlutut di tanah. Itu adalah Lin Woody miliknya. Baru-baru ini, di jalan langit berbintang kuno, sebuah berita melanda seperti badai. Artinya, ada perubahan baru pada daftar peringkat abis. Seorang pendatang baru telah naik ke puncak, menduduki peringkat pertama, dan imbang dengan Diling. Dia ingat nama orang itu. Sepertinya itu adalah Lin Woody. Seluruh tubuh Ziyuhau basah oleh keringat dingin. Dia telah memprovokasi peringkat abis terlebih dahulu, dan dia masih sombong di depan pihak lain. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Jadi itu adalah Lin Gong Xi. Saya mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya menyinggung Lin Gong Xi. Saya harap Lin Gong Xi bisa memaafkan saya. Bagaimana dengan ini? Saya tidak menginginkan Octatic Tracer Senake lagi. Saat saya bertarung dengan Lin Gong Xi sebelumnya, saya juga akan mengambil sejumlah harta langit dan bumi sebagai kompensasi. Lin Gong Xi, tolong selamatkan hidupku. Ziyuhau buru-buru memohon ampun. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Jika tidak, dengan kekuatan pihak lain, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Ketika Octatic Tracer Senake merasakan pemandangan ini, dia sangat terkejut. Matanya yang besar berkedip-kedip karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Salah satu manusia memohon belas kasihan. Ini tidak mungkin. Dia merasakan bahwa pemuda berpakaian ungu yang datang kemudian sangat menakutkan dan memiliki aura yang mengerikan. Tapi sekarang, orang seperti itu sebenarnya sedang memohon ampun. Mungkinkah pemuda berpakaian merah ini lebih menakutkan? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sangat suram. Sial, kapan keberadaan mengerikan seperti itu datang ke hutan elf mereka? Mungkinkah dia ada di sini khusus untuk itu? Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Energi pedang melonjak ke langit dan langsung menyelimuti dirinya. Di saat yang sama, dia berkata, Ruzilong, cepat mundur. Saat dia selesai berbicara, langit runtuh. Cahaya hijau melintas, dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Naga merah teringat dan langsung meraung, darah naganya melonjak. Petir di sekelilingnya membentuk kesengsaraan petir yang langsung menyelimuti dirinya.